Pada episode terakhir ini, menampilkan Oh Wan Su dengan noda darah, menggarisbawahi keseriusan insiden di Istana Daejeong. Ekspresi ketakutannya mencerminkan suasana intens di sekitar peristiwa tersebut. Pita polisi dan mobil patroli di luar Istana Daejeong juga menunjukkan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Ekspresi cemas para staff meningkatkan misteri tentang apa yang terjadi di Istana dan kebenaran di balik suara tembakan yang terdengar di tengah malam. Sementara itu, Kim Hanel mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemirsa dengan mengatakan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kalian karena telah memberikan cinta kalian kepada Red Swan. Rain, yang berperan sebagai pengawal Seo Do-yoon dan terkesan dengan adegan aksinya, juga berkomentar, terima kasih kepada semua orang yang mendukung Red Swan. Jung Gi-won, yang berperan sebagai pewaris Yong-gu, menunjukkan kasih sayangnya yang mendalam terhadap karakternya dengan mengatakan, terima kasih telah menikmati Red Swan. Seo Yisuk, yang memerankan Ketua Park Miran, berkomentar, jika Anda menikmati pertunjukan ini, itu membuat kami bahagia dan termotivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain, kru, pemirsa, dan Disney Plus yang telah membuat semuanya menjadi mungkin. Terakhir, Ki Ng-se, yang berperan sebagai tamu tak diundang yang taera, mengungkapkan apresiasinya dengan mengatakan, ini adalah pengalaman yang menyenangkan hidup sebagai taera dari Red Swan. Terima kasih telah menonton bersama kami sampai akhir. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti tiap episodenya. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar tidak tertinggal informasi seputar drama Korea beserta aktor dan aktrisnya.